Teman setelah lihat rusa otan jadi kepikiran sesuatu deh Ada sobat otan yang punya nama aneh yaitu gabungan antara dua hewan Coba deh kira-kira apa yang kalian pikirkan jika mendengar nama hewan babi rusa Jangan-jangan itu adalah gabungan dua DNA antara rusa dan juga babi Alias dua hewan yang bergabung menjadi satu Setelah otan cek dan cari faktanya ternyata babi rusa bukanlah hasil dari penggabungan DNA teman Sobat otan ini murni spesies endemik dari Sulawesi Dinamakan babi rusa karena fisiknya yang menyerupai babi Dan terdapat taring di atas hidungnya yang mirip dengan tanduk rusa Kualah sob otan kira kamu hasil dari persilangan dua DNA Ternyata salah ya Akhirnya otan bisa tidur nyenyak sekarang Teman percaya enggak? Kalau ternyata ada sobat otan yang sering mati tak sengaja karena senjatanya sendiri loh Pepata senjata makan tuan jadi jelas bisa terjadi kayak nasib hewan yang satu ini Ia dia si babi rusa Penasaran kenapa dia bisa mati karena senjatanya? Sebentar kita cari dulu dimana dia berada Karena sangat-sangat tidak gampang untuk bisa bertemu sama si babi rusa Tapi jangan bilang-bilang babi rusa ya Kalau ternyata dia sudah terancam punah Tenang teman Kali ini kita akan bertemu sobat otan Di pusat penyelamatan Satwa Tasikoki Sulawesi Utara nih Let's go Oh iya sebelum kenal lebih dekat dengan babi rusa Otan mau tanya dulu nih Babi rusa ini babi atau rusa sih? Kira-kira menurut kalian dia lebih dekat ke keluarga babi atau rusa ya? Daripada bingung? Oke kita akan coba bahas ya teman Coba om editor Kasih lihat gambar kedua sobat otan ini sebelahan Tuh lihat teman Jika disandingkan keduanya terlihat sungguh berbeda ya Namun apa kaitannya kedua hewan ini sehingga dapat disebut babi rusa? Oke oke sabar teman Otan akan bantu jelasin Jadi gini nih Kenapa dinamakan babi rusa? Karena fisiknya menyerupai babi Namun taring yang timbul di atas hidungnya menyerupai ranggah rusa tuh Nah taring inilah yang jadi senjata sekaligus malah petaka bagi nasib si babi rusa Om editor kasih lihat taring si babi rusa lebih dekat Taring ini mencuat dari rahang atas dan tubuh memanjang namun melengkung teman Kalau beruntung taring ini akan tumbuh menjauh dari bagian kepalanya Namun tidak jarang ada yang taringnya justru tumbuh memanjang dan menusuk bagian kepalanya Jadi dia tidak sadar kalau taringnya terus menancap makin dalam Memang dia tidak langsung mati akibat luka tusukannya teman Namun infeksi pada luka yang diakibatkan tanduknya inilah penyebab dia sakit dan mati Makanya tidak heran kalau populasi si babi rusa jadi sulit bertumbuh pesat Oh iya teman Taring yang ada di babi rusa ini hanya dimiliki babi rusa jantan ya Kalau babi rusa betina gak ada tuh Teman sepintas babi rusa dan babi hutan terlihat mirip ya Namun kalian bisa memidakannya dari kulitnya tuh Kalau yang lebih berbulu itu adalah si babi hutan ya Sedangkan babi rusa tidak berbulu tuh teman Babi rusa atau memiliki nama latin baby rusa Merupakan salah satu-satu endemik Sulawesi yang terdapat di seluruh Sulawesi kecuali semenanjung selatan Ada tiga jenis subspesies babi rusa sesuai dengan wilayah ditemukannya Babi rusa Sulawesi, Togen dan Maluku Habitat sobat otan ini banyak ditemukan di hutan hujan tropis Otan dan paman petugas disini sudah siap mengantarkan makanan untuk sobat-sobat otan nih Let's go paman Kita antar makanannya Di habitatnya mereka biasa mencari makan pada malam hari untuk menghindari pemangsa Namun karena disini tidak ada pemangsa Jadi mereka bisa tuh makan di pagi dan siang hari Tuh, lihat aja paman sudah bawakan umbi-umbian Buah dan daunan Sobat otan ini merupakan omnivora alias pemakan segala ya teman Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan Teman, salah satu kegemaran sobat otan ini yaitu berkubang Berkubang gak cuma sembarang berkubang ya Ada beberapa manfaat loh dari berkubang ini Salah satunya menjaga suhu tubuhnya tuh Selain itu, tujuan babi rusa berkubang juga untuk menghindari parasit yang menempel di tubuhnya tuh Tak terkecuali si lalat yang sering hingga pada babi rusa Oh iya teman, terkadang mereka juga mengunjungi tempat-tempat berair dan tempat mengasih atau saklik Tujuannya untuk mendapatkan garam-garam mineral untuk membantu pencernaannya Halo, 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 halo semuanya Selamat datang di concert akbar siang hari ini Teman-teman di rumah, sudah pada kenal belum dengan personil band di dunia binatang ini? Kalau belum, otan kemaling satu persatu Si gitaris Pinky Boy sekaligus vokalis ada Skinny Gwiniapik Di gitaris hitam ada Shiba Gwiniapik Di keyboardis ada Gwiniapik jenis Teddy Dan terakhir, drummer yang juga berjenis Teddy Gwiniapik Ayo mainkan sob Wits, walau namanya Gwiniapik Tapi mereka bukan dari keluarga babi loh teman Setuju kan kalau mereka gak ada mirip-miripnya dengan babi Malah lebih mirip hamster dengan ukuran yang lebih besar Si sobat berbolo gemas ini disebut juga sebagai tikus Belanda Padahal asalnya bukan dari Belanda Kampung halaman yang ada di Andes, dataran tinggi di Amerika Selatan Mereka dikatakan tikus karena merupakan mamalia pengerat Sama seperti tikus Ngomong-ngomong pasti teman-teman di rumah mengira Kalau Gwiniapik ini adalah marmut kan Ayo ngaku deh Sebenarnya gak salah-salah banget sih Gwiniapik seringkali diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai marmut Padahal mereka adalah dua hewan yang berbeda Nih otan kasih foto si marmut dari pegunungan Alpen Otan memang belum pernah ketemu sama sobat yang satu ini Habis rumahnya jauh sih Keduanya adalah hewan pengerat dan juga hidup di daerah yang dingin Tapi kalau lihat tampilannya sudah kelihatan beda banget kan Marmut berkerabat dengan bajing Sedangkan tikus Belanda masih berkerabat dengan hamster Jadi bisa dikatakan marmut dalam bahasa Inggris Berbeda dengan marmut dalam bahasa Indonesia ya Biar gak salah sangka lagi Otan panggil kamu tikus Belanda deh He 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 Sub indo by broth3rmax